Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rumsudha Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang informasi singkat mengenai Apakah pakai i-materai atau matra tempel Untuk seleksi P3K teknis kemenang tahun 2022 Ini jawabannya teman-teman Jawaban ini kami peroleh dari grup WAGTK Kementerian Agama Di sini jawabannya Boleh pakai i-materai dan boleh juga pakai matra tempel Artinya boleh keduanya teman-teman Untuk lebih jelasnya masalah matra ini Silahkan nanti ditanyakan lebih lanjut ke Pihak panitia penyenggaran seleksi P3K kemenang tahun 2022 ini Atau kepegawaian di daerah wilayah masing-masing Takutnya nanti ada perbedaan Masalah boleh atau tidaknya Jadi sekali lagi kami himbal Kami sampaikan untuk ditanyakan lebih lanjut ke pihak terkait Termasuk tadi ke pihak kepegawaian di daerah wilayahnya masing-masing Untuk terkait i-materai teman-teman Di sini ada penjelasan cara penggunaannya Dari website resmi SSISNBKI Yang penggunaan i-materai dapat dilakukan bersamaan dengan tanda tangan basah Cara menggunakan tanda tangan basah dan i-materai Adalah dengan cara membutuhkan tanda tangan basah terlebih dahulu pada dokumen fisiknya Kemudian dokumen yang sudah tanda tangan di tersebut Diskin ke dalam bentuk PDF Lalu dibubuhkan e-materai Seperti itu Ini khusus untuk penggunaan yang pakai e-materai teman-teman Elektronik Ini saja yang kami sampaikan terkait masalah ini tadi Mohon maaf jika ada penjelasan yang salah atau kurang tepat Semoga ada manfaatnya Kata bila taufik Wa'idah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh